Gubernur DKI Jakarta Ya, kemarin saya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Bali. Dalam rangka kita mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi, saya sampaikan pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin kurang. Artinya kita ingin memperkuat kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Sehingga saya sampaikan pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, di level kampung, di level desa, di level RW, di level RT, itu penting, itu kunci di situ. Lapangan di situ yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya dari sisi pemerintah yaitu testing, tracing, dan treatment. Artinya, kalau kita tes COVID sudah dilakukan, dan ketahuan segera dilacak. Paling tidak 30 orang yang kontak dengan orang ini harus dilacak. Dan kalau sudah ketemu, segera dilakukan isolasi. Itu saya tekankan lagi. Jadi, tadi lapangan diperkuat, kemudian 3T-nya juga diperkuat lagi. Tapi juga jangan lupa mengingatkan mengenai PKM kepada masyarakat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu penting. Saya kira itu poinnya pertemuan dengan lima gubernur kemarin. Pak, saya punya vaksinasi di daerah-daerah? Ya, berjalan dengan baik, tapi memang masih dilakukan di rumah sakit di puskesmas. Puskesmas nanti akan juga kita lakukan seperti yang hari ini dilakukan di Gelora Senayan dalam jumlah yang massal, sehingga mempercepat proses vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih.